Intro Oke, so karena ada banyak pertanyaan tentang Raker Kenapa perlu ada Raker dan bagaimana caranya Jadi kali ini saya sharing dikit ya tentang Raker Oke, kan sering kali Ayo Bu Amel kenapa ngajak-ngajakin Raker gitu Ngajar-ngajar Raker ya Sebenernya tujuannya Raker Kalau buat saya nih teman-teman Paling enggak ada tiga hal Yang pertama itu momen kita mau review bisnis kita tahunan Sama tim nih, terutama tim leader ya Kenapa tahunan? Ya karena satu tahun fiskal Kemudian Anda bisa ngamatin kondisi dengan eksternal Pun sebenarnya Anda mereview laporan keuangan tahunan Termasuk mungkin salah satunya dari angle-nya HR itu adalah labor cost dalam satu tahun Kemudian yang kedua adalah koordinasi nih Rencana tahun yang akan datang Sekali lagi, bisnis owner, professional leader Hidup kita ini enggak cuma dari bulan ke bulan ya That's why review tahunan itu juga penting Koordinasi planning atau rencana kerja tahunan Dan yang ketiga sebenarnya Raker ini momen untuk kita building engagement Terutama lagi-lagi dengan tim leader Jadi itu paling enggak ada tiga tujuan Kenapa kita perlu adain Raker ya Nah kemudian biasanya apa aja sih yang tertera dalam Raker atau step-stepnya seperti apa? Kalau pengalaman saya, saya lebih suka membagi ini dalam tiga kelompok besar Yang pertama adalah Praraker Biasanya nih beberapa saat sebelum Praraker saya udah mikirin dulu nih Oh ya tahun depan itu planningnya apa ya? Ini sebenarnya goals business owner atau goals direksi atau goals management Untuk tahun yang akan datang Nah dalam proses Praraker sebenarnya disitu momen kita itu mengevaluasi Kita share ke tim Hasil evaluasi, hasil pencapaian tahun berjalan Karena biasanya Praraker itu diadakan akhir tahun Jadi tahun fiskalnya belum habis, belum tutup buku Tapi kita sebenarnya udah bisa prediksi kok ya Jadi bisa dievaluasi, pencapaian dibandingin tahun kemarin seperti apa Atau produk yang menghasilkan penjualan lebih tinggi Atau achievement di internal, proses bisnis yang terjadi Evaluasinya terjadi di Praraker semua Plus di momen itu sebenarnya teman-teman Business owner, management anda bisa sharing gambaran besar goalsnya Baik itu terkait dengan target omset Maupun juga strategik bisnis yang akan dilakukan di tahun yang akan datang Saran saya sih gak cuma target bisnis aja Bukan angka rupiah atau US dollar-nya aja Tapi juga anda kasih satu strategi besar Mungkin bisa dengan kacamata, balance scorecard Targetnya berapa, kemudian yang mau dicapai di area sales marketing Atau kita mau tembak segmen market yang mana anda bisa sharingkan Termasuk sebenarnya bisnis proses ataupun yang ingin anda achieve dalam area people nih Semua itu di sharingkan pada saat Praraker Kemudian biasanya saya akan kasih jeda Kurang lebih mungkin 2-3 minggu pada tim leader saya Untuk menerjemahkan target besar Baik itu secara rupiah maupun strategik bisnis Dalam bentuk program kerja ataupun KPI Nah inilah yang akan dipresentasikan nanti pada saat Raker Nah di saat Raker Masing-masing departemen head atau kepala divisi Mereka akan sharing program kerjanya Mereka akan sharing KPI-nya Pastinya teman-teman kalau anda Formatnya bentuknya seperti apa Mel Kemudian mereka perlu menuliskan dalam form semacam apa Bentuknya seperti apa Anda bisa konsultasi atau ngobrol lebih lanjut dengan kami ya Biar anda dapat contoh-contohnya lebih detail lagi Nah pada saat Raker semua division head tadi atau kepala departemen Mereka akan presentasi Dan yang paling penting sebenarnya bukan soal presentasinya aja Tapi dua hal Yang pertama adalah metode presentasinya Bayangkan kalau anda punya 10 departemen dalam bisnis anda Dalam organisasi anda Mempresentasikan mendengarkan 10 program kerja dalam setiap departemen Itu bukan ide yang menarik kalau cuma dengerin aja ya Apalagi presentasinya dalam bentuk excel sheet Maka yang pertama anda perlu pelajari atau memperkaya proses Raker anda dengan metode Sekali lagi kalau anda belum kebayang metodenya Anda saya undang untuk diskusi dengan kami ya Kemudian yang kedua adalah soal alignment setiap program kerja antar departemen Karena apa? Masing-masing departemen punya program kerja Tapi anda perlu ingat teman-teman bisnis owner Siap program kerja itu pasti akan menuntut atau meminta pertama budget Kedua adalah soal waktu Apa yang terjadi ketika semua atau sebagian besar departemen anda Punya program kerja di bulan atau di kuartal yang sama Anda bisa bayangkan betapa budgetnya bulan-bulan itu kuartal itu akan keluar abis-abisan Atau energi dan waktu yang kita alokasikan di kuartal tersebut Untuk mengeksekusi projek yang itu udah rame banget di kuartal itu Maka tentunya kita perlu atur program mana ditaruh di waktu yang mana Program mana budgetnya dialokasikan di kuartal yang mana Inilah yang sebenarnya perlu dialainkan diselaraskan dalam raker Jadi sekali lagi gak cuma soal mempresentasikan program kerjanya Tapi bagaimana anda menggunakan metode yang tepat Dan bagaimana anda mengalokasikan waktu beserta budget Itu dialainkan bersama saat raker Nah itu yang unik ya Plus sebenarnya kalau rakernya di kami Saya juga suka menyisipkan satu program engagement Entah itu team building, entah itu oting, entah itu rekreasi Sebagai bentuk apresiasi ya Atas semua yang udah berjalan dalam satu tahun berjalan ini Dan bentuk simbolis untuk membangun semangat di tahun yang akan datang Jadi engagement itu juga salah satu agenda yang biasanya saya letakkan dalam raker Nah setelah program kerja dirancang dalam raker Dilainkan Teman-teman biasanya saya perlu waktu untuk pause Saya perlu waktu untuk jeda Saya perlu waktu untuk melihat, membaca, mereview Program kerja itu apakah udah oke semua Tidak langsung dieksekusi saat itu juga Oh itu too much buat saya ya karena banyak banget Sehingga biasanya saya akan ambil waktu Satu dua minggu pas karaker sebelum itu kick off meeting Jadi kick offnya dibikin terpisah Bu Amel Ya itu salah satu opsi Tapi tentunya ini sesuai kebutuhan Anda Yang nanti kita bisa diskusikan lagi ya Tapi kick off meeting adalah momen Dimana itu ketok palu Semua program kerja KPI itu siap dieksekusi di tahun yang akan datang Ya itu gambarannya secara umum teman-teman Ada praraker Ada raker Ada kick off Desainnya seperti apa Mari kita diskusi Semoga video ini membuat Paling tidak memberikan gambaran Untuk Anda yang sedang mempersiapkan raker Sampai jumpa di video selanjutnya